Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini, kita bakalan bahas tentang iPad Air Generasi yang terbaru Akhirnya resmi rilis di Indonesia Jadi resmi masuk Indonesia Dan bisa kalian beli Karena untuk iPad Air ini Bisa dibilang Generasi iPad Air yang bentuknya sama persis Dengan iPad Pro 2020 Dan juga Kalau dari belakang itu sama persis dengan iPad Pro 2018 Cuman kalau iPad Pro 2018 Dan juga iPad Pro 2020 Sudah menggunakan Face ID Tapi kalau untuk iPad Air Generasi keempat ini Masih menggunakan fingerprint Cuman fingerprintnya gak di bagian Touch ID, tapi di bagian Tombol powernya Dan kalian bisa langsung cek Jadi bagi kalian yang masih belum tahu Tentang iPad Air Kalian bisa ketik saja iPad Air 4 Di Google Disini bentuknya kayak gini ya Jadi ada 5 varian warna Warna putih Atau warna silver Warna space grey Warna rose gold Kemudian warna hijau toska Dan juga warna biru Dan ini Kalau menurut saya pribadi sih Jadi alternatif buat kalian yang Pengen Punya iPad Pro Tapi bukan iPad Pro Tapi bentuknya mirip kayak iPad Pro Dan secara fungsi sama persis dengan iPad Pro Dan menggunakan Prosesor yang terbaru Yaitu adalah Apple A14 Bionic Sama seperti halnya dengan iPhone terbaru di tahun 2020 ini Dan langsung saja kita cek Di situs resmi dari ibox.co.id Disini ada untuk iPhone 11 Dan juga ada untuk iPad Air ya Disini kalian bisa lihat saja Nanti ada iPad Air yang bakalan Tampil Cuma kalau kelamaan kalian tinggal masuk saja ke bagian iPad Dan disini kalian bisa langsung masuk ke iPad Air generasi keempat Dan disini kalian bisa lihat Ini adalah tampilan dari iPad Air Secara bentuk sih sama persis dengan iPad Pro 2020 Tapi kamera belakangnya Berbeda Dan juga masih belum menggunakan Face ID Disini kalian bisa lihat Tampilannya kayak gini ya Kamera belakangnya sama persis dengan iPad Pro 2018 Dan untuk sistem keamanannya Untuk unlocknya Yaitu menggunakan Fingerprint atau Touch ID Yang ada di Tombol power di bagian atasnya Kalau untuk iPad Pro 2020 Dan juga iPad Pro 2018 Kan sudah menggunakan Face ID Jadi lebih gampang dan lebih cepat Kemudian untuk performanya Yaitu adalah Menggunakan chip A14 Bionic Yang sama persis dengan Prosesor yang ada di iPhone 12 12 Pro 12 Pro Max Dan juga iPhone 12 Mini Kemudian secara fungsi Kalau iPad kan kurang lengkap Tanpa Apple Pencil Dan untuk iPad Air ini Sudah support untuk Apple Pencil generasi kedua Yang Ngecasnya pakai magnetic Tinggal kita tempelkan ke iPadnya saja Dan kalau kita Ketahui juga Tinggal kita tempelkan saja Di bagian atas Dari iPadnya Nanti otomatis juga bisa Langsung ngecas Untuk Apple Pencilnya Dan ini juga support untuk Magic Keyboard Untuk iPad Pro 2020 Jadi kalau kalian punya iPad Air 4 ini Kalian juga bisa menggunakan Magic Keyboard Yang sama persis Untuk iPad Pro 2020 Dan tentunya Untuk iPad Air versi 4 ini Bersaing sekali Dengan iPad Pro 2020 Yang kayak gini ya Ini adalah iPad Pro Hadir dengan 2 versi 11 in dan 12 in 12,9 dan juga 11 in ya Tapi kalau ini Untuk ukurannya sekitar 10,9 in Jadi masih menggunakan Liquid Retina Display Seperti halnya iPhone XR Dan juga iPhone 11 Jadi untuk harganya berapa Tinggal kita cek saja disini Kita klik beli Dan disini bakalan muncul Untuk iPad Air Generasi keempat Ukuran 10,9 in Untuk warnanya sudah Seperti yang saya bilang tadi Disini ada 5 warna Ada Green Rose Gold Silver Space Grey Dan juga Sky Blue Disini stok tersedia Tinggalkan pilih saja warnanya Misalkan warna hijau Untuk kapasitas 64GB WiFi only Disini harganya adalah 11 jutaan Atau 11 juta 100 ribu Kalau untuk yang 256GB Sekitar 13,999 Atau sekitar 14 juta Dan kalau kita bandingkan Dengan harga iPad Pro 2020 Disini ada iPad Pro 2020 Atau generasi yang keempat Kita pilih cuman ada 2 warna saja Yaitu Space Green Dan juga Silver Cuman untuk pilihan Kapasitasnya cukup beragam 128, 256, 512 dan juga 1 Tera Sedangkan untuk iPad Air tadi Cuman ada 64 dan juga 256 Dan disini juga ada Koneksi WiFi Atau WiFi Plus seluler Tapi kalau yang tadi kan Cuman ada pilihan WiFi saja Dan ukurannya juga ada 11 inch Dan juga 12,9 Kalau kita coba Dengan kapasitas 256GB WiFi only Kapasitas untuk layarnya Adalah 11 inch Harganya 16,9 jutaan Atau sekitar 17 jutaan Untuk yang termurahnya Dari iPad Pro ini Yaitu adalah 14,9 atau 15 jutaan ya Jadi untuk iPad Air Generasi keempat ini Ini bisa jadi solusi Buat kalian yang pengen Punya bentuk iPad Pro Tapi bukan iPad Pro Tapi masih juga bisa menggunakan Apple Pencil Generasi kedua Yang sudah bisa kita gunakan Untuk ngecas Dengan cara magnetik Tinggal kita tempelkan saja Di bagian atas Dan juga bisa menggunakan Magic Keyboard Dari iPad Pro Dan tentunya Ini bisa jadi solusi Buat kalian Kalau pengen gambar Ataupun bikin ilustrasi Cocok banget Pakai iPad Air Generasi keempat ini Dan juga pilihan warnanya Juga lumayan banyak 5 pilihan warna Tidak cuma silver Dan juga space grey saja Seperti halnya di iPad Pro Oke sekilas pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan jangan lupa tinggalkan komentar Kalau kalian ada pertanyaan Sebenarnya video ini Dan sampai jumpa di next video Di channel komputer HP Bye-bye Terima kasih telah menonton!